Welcome back with me Rocky yang bakalan menemani kalian di konten kali ini Karena gue akan membahas fakta menarik yang terjadi di dunia game Di tengah kemajuan industri game Indonesia, para developer lokal berlomba-lomba untuk menciptakan game terbaik mereka Saat ini RPG menjadi salah satu genre game yang tengah populer Developer lokal pun tidak ingin menyanyikan populeritas ini untuk mengembangkan game buatan mereka Nah, kali ini gue bakal kasih rekomendasi game RPG produksi developer lokal Yang cukup menarik untuk dimainkan Game pertama adalah Celestial Rails Old North Game RPG dari developer Bandung bernama Equator Game ini adalah surat cinta bagi para penggemar JRPG klasik yang kini sulit didapatkan Apalagi di tengah dominasi game modern yang bergrafis HD dan sistem Fast Space Combat Game ini menceritakan tentang 6 karakter yang punya peran penting untuk menyelamatkan dunia berbumbu unsur politik ala Game of Thrones Grafis yang dimiliki pun mirip-mirip lah dengan Suikoden Kalau di game kedua, game ini jadi kebanggaan gamer Indonesia tahun 2023 Karena mendapatkan review positif dari mayoritas gamer di seluruh dunia Yes, A Space for the Unbound adalah game adventure bergrafis pixel Mengisahkan petualangan mistis dari pasangan pelajar Atma dan juga Raya Di sebuah kota tua tempat mereka tinggal Entah kenapa game yang satu ini punya vibe dari studio Ghibli yang bikin lagi banget Game ini berlatar tahun 90-an sehingga langsung bikin relate buat kebanyakan gamer yang hidup di area tersebut Game ketiga adalah The Azure Saga Pathfinder Siapa sangka game keren ini berasal dari developer India asal Bandung yaitu Massive Media Game yang punya artwork estetik ini bakal membuat lo terpersona Karena game RPG yang satu ini punya gameplay turn-based ala JRPG klasik dengan dimumbu inovasi yang membuatnya tidak monoton Game ini mengisahkan perjalanan Sins, seorang ilmuwan muda yang berpetualang memintasi galaksi untuk mencari planet legendaris bernama Azure Game keren dari studio Namapa ini menjadi salah satu pioner game Indonesia yang dikenal luas di mancanegara Nusakana Game 2D ini berani mengusung gameplay open world Dimana lo akan berperan sebagai turis yang harus menjalani pulang misterius Dalam game ini lo bisa eksplorasi, crafting, dan juga mancing Satu lagi nilai plus dari game ini adalah adanya fitur dating sim Dimana lo bisa menjalani hubungan dengan karakter wanita yang ada di dalam game Yang kelima ada potion permit Kalau lo suka main RPG pasti gak asing lagi dengan yang namanya potion Yap, ramuan penambah nyawa ini kerap menyelamatkan gamer di saat-saat genting Dalam game gabungan RPG dan simulasi ini lo akan berperan sebagai tukang peramu potion Nantinya lo bisa hunting bahan, membuat potion, dan mempelajari berbagai efek dan potion yang sesuai ingin lo pasarin Keren banget kan Game ini juga salah satu karya developer indie, Massive Media Nantinya lo bisa hunting bahan, membuat potion, dan mempelajari berbagai efek dan potion yang sesuai dengan pasaran Keren banget kan Game ini juga salah satu karya developer indie, Massive Media Selanjutnya ada League Grand Legacy Game lokal yang satu ini sudah terasa benar-benar seperti game mahal, dari nama besar RPG turnbase ini punya grafis 3D yang halus dan rapih dengan artwork berkualitas tinggi Game ini berkisah tentang sekelompok perjuang bernama Fat Bones Lompak ini berupaya menghentikan perang besar di dunia League Grand yang bertajuk Muknaville Valen Legion adalah game yang sudah menjadi wara laba Diawali dari Valen Legion Sins of the Empire Kemudian Valen Legion Flames of Rebellion Dan yang terakhir adalah Valen Legion Rise to Glory Game RPG keren ini sudah berada di berbagai platform konsol populer Seperti Xbox, Playstation, dan Nintendo Switch Di setiap serinya selalu mengambil latar cerita di negara fiksional bernama Venumia Yang selalu dilanda bencana Jika lo jatuh cinta dengan gameplay hybrid antara RPG dan action side-scrolling Game ini adalah salah satu rekomendasi terbaik Selanjutnya ada Forge of Blood Game ini adalah contoh dari game RPG lokal yang mengambil tema RPG Barat Klasik Dalam game ala Doom and Dragon ini Lo bisa bebas mengkustomisasi karakter secara kompleks Mulai dari kelas, skill, hingga senjata Game keren ini, buatan Critical Forge Sebuah pengembang game indie asal Jakarta Game-game ini sangat mungkin terinspirasi dari game-game buatan Bethesda dan Bioware Lo suka game RPG simulasi kehidupan seperti Harvestmon Udah banyak banget game bergenre Live Simulation Yang anehnya selalu ramai meski menerapkan ramuan yang sama Coral Island adalah salah satu game simulasi kehidupan terbaik dari pengembang lokal Game dari Stairway Games ini akan bikin lo lupa makan dan mandi saking naginya Di game ini lo bisa bercocok tanam, menambang, menyelam, dan tentu aja menjalin hubungan dengan warga Bahkan bisa menikah dan mulai keluarga baru Game ini punya grafis yang gak kalah dengan game sejenisnya Nah kalau kali ini ada game RPG di Android buatan pengembang Indonesia Bisa dibilang game code Atma ini mengandung banyak kearifan lokal dan kedaerahan Game buatan Agate Games ini akan menceritakan Lo sebagai seorang karakter yang menjadi investigator dan seeker yang bisa berkomunikasi dengan Atma Atma adalah arwah yang bersarang di dalam hasrat terdalam manusia Agar bisa melakukan komunikasi dengan Atma Lo harus melakukan investigasi seperti menyelamatkan orang yang akan bunuh diri dan lain sebagainya Ada berbagai macam Atma yang jadi ciri khas di Indonesia banget Misalnya aja kuntilanak, duyung, dan lain sebagainya Atma yang lo punya bisa lo upgrade, evolusi, dan bisa membuka banyak Atma yang tersedia Selanjutnya yaitu Epic Conquest Game RPG buatan pengembang Gako Games asal kota Solo Bisa dibilang salah satu game RPG buatan dalam negeri terbaik yang pernah ada Ditambah dengan cerita fantasi yang disuguhkan game ini juga terasa sangat keren Dan alur ceritanya sangat bagus untuk diikuti Lo dapat memainkan total 4 karakter dengan 2 karakter Yang langsung dapat dimainkan ketika awal bermain Dan 2 karakter lain yang bisa lo unlock seiring berjalannya permainan Atau lo bisa juga membelinya Tenang aja, game yang satu ini gak mengharuskan pemain untuk pay to win Lo bisa tetap bermain dengan equipment terbaik yang bisa dibuat dari crafting, level maksimal, dan lain sebagainya Desain karakternya juga gak kalah keren Apalagi dengan ciri khas anime yang buat tampilan karakternya semakin menarik Trigger Knight adalah game berbasis android yang bisa diunduh secara gratis di playstore Game karya developer lokal, Minspear sendiri merupakan sebuah game dengan gameplay sederhana Namun memiliki alur cerita yang cukup unik Dalam game ini lo akan berperan sebagai seorang kesatria Dan memiliki misi untuk mengalahkan berbagai macam musuh Serta membeli apa saja seperti senjata, item, penyembuh, baju zirah, dan emas Untuk bisa membunuh snake Musuh utama yaitu seko naga Nah rekomendasi game terakhir yaitu Crick's Front Tactics Jika lo termasuk gamer di arah zaman PSX atau PS1 Maka lo gak bakal asing dengan game Front Mission Game robot berjenis strategy tersebut Begitu unik dan populer hingga menjadi inspirasi banyak developer Toge Production akhirnya membuat game robotnya sendiri Bernama Crick's Front Tactics Dalam game berjenre strategi turn-based ini Lo bisa mengustom robot Merekrut pilot handal Dan membuat tim robot terkuat versi yang lo mau Nah jadi itu saja rekomendasi game RPG buatan developer Indonesia Game mana saja yang udah pernah lo mainin Coba tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe YouTube channel Dunia Games Gue Roki pamit See you in the next videos See you in the next videos See you in the next video